Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Overland Pagi ini, pemirsa masih bersama dengan Reci disini. Nah, di depan kita nih Reci, sudah terpampang 3 karya. Sebenernya dari tadi sih, bener-bener gak lihat aja tadi. Di antara 3 karya ini, semuanya hasil-hasil kamu ya. Yang pertama kali mana Reci? Yang tengah ini, kisah dalam frasa. Kisah dalam frasa itu apa? Kisah dalam frasa itu tulisan, tapi kan ada kalau dalam tingkatan bahasa itu ada frasa, klausa, kalimat, frasa, klausa. Kalimat itu hanya beberapa, kalau frasa itu beratnya per gabungan dari kalimat-kalimat gitu. Kisah dalam gabungan kalimat-kalimat gitu. Itu kamu menulisnya ketika kuliah ini? SMA, itu udah lama banget ini gak? SMA pun udah nulis yang begitu ya? Iya Bener-bener nih, orang patut banget bukannya dicontoh. Ini yang pertama, yang kedua yang mana? Yang kedua rasanya yang ini gak? Rasanya, kamu pun lupa ya? Iya, lupa. Ini yang terakhir ya? Ini puisi semua atau ada yang cerpen? Baru puisi semua sih. Oh, puisi semua. Boleh gak sih kalau minta kamu untuk membacakan salah satu karyanya? Itu dipajakan langsung oleh penulisnya, feelnya beda ya? Tolong dong, Reci. Tapi, maklumnya bukan pembaca yang ahli. Iya betul, gak apa-apa. Langsung ya. Sepanjang gerbong rel-rel tua, tak pernah kan kau temukan ia di sana. Tak ada ia mencaci makimu. Sisa sejarah prihalukah habis di basuh zaman, hingga tersisa karatnya saja. Gerbong-gerbong tak pernah selesai seakan menjerit. Kita usai. Selesai sudah tahun 46 memberi kita sejarah. Tak ada lagi matahari kita tanam. Tak ada lagi anak sungai kita buat pada pipi bocah-bocah kehilangan rumah. Ketika sang surya bangkit, senyum kita pun terbit. Merdeka. Reci. Itu tentang apa sih Reci? Karena pendengar sama penulis pasti beda tuh. Iya. Kalau ini nih kayak dia tuh temanya tuh yang penting tentang Indonesia. Oh gitu. Kalau aku ini mengambil kayak sejarah-sejarah yang ada dulu di Indonesia kayak gitu. Kayak di tahun 46 tuh ada kejadian apa aja gitu. Itu di buku itu ada berapa kurang lebih karya? Kalau nggak salah ini karena dia di kuratori jadi kayak di seleksi itu ada 18 penyair dari seluruh Indonesia. Oh 18 penyair dari seluruh Indonesia. Karya kamu berapa? Masuk berapa? Karyaku satu. Yang tadi dibacain itu ya. Iya yang tadi dibacain ya. Oke. Nah kalau untuk menulis Reci, apalagi dengan... Biasanya kalau penulisnya udah nulis yang ini langsung nulis yang lain lagi gitu kan biasanya. Itu apa nggak butuh memfreshkan otaknya itu kayak gimana sih? Iya betul sih. Jadi kalau untuk aku itu kita tuh sebenarnya kalau untuk menulis itu kan kadang jenuh juga kan kan. Iya bener jenuh juga. Jadi kadang-kadang tuh me time kayak gitu. Atau misalnya me timnya sederhana kayak keluar motor sendirian kayak gitu. Atau ke pantai kayak gitu sekedar untuk nengok alam aja ya. Karena kayak merefresh kayak gitu kalau deket sama alam itu lebih refresh. Terus balik lagi gitu ya? Iya terus balik lagi. Oke. Ini kan udah bahas yang ini tadi. Terus buku ketiga ya itu tuh dia. Iya betul buku terakhir. Buku terakhir. Kalau yang ini, kalau yang biru. Yang biru. Aku paling suka covernya kayaknya kayak gitu deh. Iya. Ini kebetulan covernya itu dibuat sama temen KKN aku. Oh gitu. Ada dibuat sama Yovita itu dia anak Universitas Gajah Mada dari Fakultas Farmasi. Oh ini yang kamu KKN kolaborasi UNIPX UGM ya? Iya. Itulah jadinya? Iya inilah jadinya ini. Terus dari cover belakangnya ini kalau dilihat secara sesama Kak. Ini representasi dari ada di Enggano itu ada objek wisata terkenal namanya itu Bug Blau. Jadi ini kayak cover belakangnya ini dalamnya ini Bug Blau. Dan ini ada satu hewan. Kalau di sana disebutnya katung. Oh katung ya. Katung atau penyu kalau di Indonesia. Ini kayak representasinya gitu. Oh pantas dia laut-laut gitu ya? Karena dari Enggano. Iya dari Enggano. Kalau waktu itu kayak mengangkat kehidupannya aku lebih sebenarnya itu puisi juga. Tapi aku tuh lebih kayak ingin mengangkat kebudayaan di Enggano itu kayak mana sih gitu. Gimana masyarakatnya tuh kehidupannya bagaimana. Alamnya kayak gitu. Pokoknya seputar Enggano itu gitu. Tapi dirangkup dengan puisi. Iya puisi. Bisa ya seperti itu? Bisa. Jadi kayak kamu menggambarkan suasana di sana tapi lewat puisi gitu. Boleh tau gak sih satu-satu karya yang bisa kamu ceritakan pagi ini? Oh boleh. Oh yang ini aja kali ya? Boleh. Yang manapun itu. Jadi aku ada karya namanya itu Enggano 2. Enggano 2. Iya. Di sini aku ngambil kayak salam atau jargon lah ibaratnya itu salam dari Enggano. Itu judulnya, salam dari Enggano itu Ya Uwaika. Ya Uwaika. Ya Uwaika. Harus di... Ya Uwaika. Dia tuh kalau pengucapannya harus bersemangat ya. Ya Uwaika. Artinya tuh selamatlah kita gitu. Oh oke. Tidak. Oh kayak gitu. Oh Enggano tuh kayak gitu. Terus di depannya juga aku kayak sedikit memberikan gambaran tentang Enggano. Selayang pandang gak? Selayang pandang Enggano. Selayang pandang Enggano. Jadi kayak sejarahnya terus sarana-perasanana di sana gimana. Terus makanan di sana demografinya gitu. Betul. Nah apa yang membuat kamu tertarik untuk menulis puisi mengenai Enggano? Karena menurut aku untuk di Enggano itu sendiri sebenarnya bagus banget Kak. Iya bagus banget aku liat nih. Lautannya bagus. Terus budayanya itu kental sekali lah Kak. Kayak beda banget. Bahasa dari bahasa daerahnya itu. Bahasa Enggano itu kayak kita dari Bengkulu aku udah... Karena aku tinggal di lingkungan Jawa jadi aku bisa juga bahasa Jawa. Terus bahasa kaor aku bisa. Terus bahasa Rejang juga aku ngerti karena ibu aku orang Rejang kan. Jadi kayak aku tuh berdekatan sama bahasa-bahasa yang aku tahu semua. Jadi gak pernah yang sekultur sok itu. Ketika kayak Enggano aku denger bahasa mereka itu bener-bener kayak... Kaget gitu ya? Kaget. Ini orang-orang ngomong apa kayak... Aduh ini orang-orang ngomong apa jadi kayak... Bahasa baru. Terus budayanya juga beda banget sama budaya yang pernah aku lihat gitu sebelumnya. Itu yang akhirnya memicu kayak... Ah tertarik nih. Pernyata kalau kita tahu kan KKN kolaborasi itu pasti hektik banget tuh di sana. Pasti banyak tuh yang mau di... Di apa sih? Disepakati. Banyak yang harus dirundingkan sama teman-teman di sana yang harus dibedah. Dan kamu masih kepikiran untuk menulis buku. Itu yang menjadi pertanyaan kayak... Bisa ya gitu. Tiba-tiba muncul pemikiran itu. Apa mungkin hal-hal seperti itu akan muncul... Pikiran seperti itu akan muncul dari seorang penulis memang yang mencintai tulisan gitu ya? Iya. Rata-rata sih sepertinya penulis kalau misalnya KKN itu... Kalau aku sendiri aku ingin kayak memberikan kenang-kenangan untuk... Misalnya aku kan terjun jadi guru juga kan ikut ngajar juga di SD-nya. Jadi kayak pengen memberikan kenang-kenangan untuk anak SD-nya. Terus pengen memberikan kenang-kenangan untuk desa yang pernah aku kakain di sana kayak gitu. Itu berapa lama kemarin penggarapannya? Penggarapannya itu waktu itu dari awal itu. Dari awal itu observasi. Minggu awal itu observasi. Terus mulai dari... Mulai sama minus ya? Mulai sama minus. Oke deh. Sekarang kita jeda dulu dan kita lanjutin lagi ya. Untuk pemirsa aja kemana-mana tataplah bersama kami di Opini Yobrolan Pagi ini.